Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Dugas TV Dimanapun Anda berada Jumpa lagi bersama saya Pak Blankon Di acara BBM Bincang-bincang malam di episode yang keempat Sahabat Dugas TV Kali ini Di session ini Dengan topik Agar pokersi Muncul lagi Pak Guyupan RTR Tentunya sahabat Dugas TV Kali ini kami hadirkan Dengan naras sumber Yang saya yakin Sahabat Dugas TV sudah banyak kenal Beliau Siapa dia? Husein Saigan Ketua RT06-RW07 Kuluran Rawa Arun Dan yang kedua Bapak Taufik Kuroban Ketua RT07-Rawa Arun Sahabat Dugas TV Sahabat Dugas TV Tentunya Pak Blankon selalu dijampingi Dengan Host yang tidak asing lagi Dan sekaligus yang Bimret di Dugas TV Banggalia Sinaga Selamat malam Sahabat Dugas TV Dan Host kita Sahabat Dugas TV juga Tentunya asing lagi Manusia terganteng Di Banten Manusia terganteng Manusia terganteng Kulang-kulang Lalu sebelum kita Begitu Bang Naga Kira-kira ya Jangan kupas Kalau kupas gimana Kayak maga ya Oke Bang Naga Mungkin Silahkan untuk Naga sumber kita Memberikan Sampai kenal Oke Sahabat Dugas TV Luar biasa Sebelum Naga sumber kita Memperkenalkan diri Tadinya juga Sudah kami perkenalkan Tapi bisa aja nanti Kliau Memperkenalkan diri ya Banyak Biasanya Tokso ini Jarang sekali Tiket RT dipanggil Itu RT Iya kan Tapi kalau ada pencurian Di lingkungan Pasti yang dicari Kemudian ada RT Padahal Ujung tombang masyarakat Itu RT Iya Kalau yang lain Makan yang dur Iya Tapi kan Sahabat Dugas TV Kok ketua RT Diundang sih Di Dugas TV kan Karena belum pada tahu Yang yang dikutukas Itu RT Iya Iya oke Tapi bang Itu RT itu ya bang Itu Presiden terbawang Iya Dan Itu Dan Oke 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 Sahabat Dugas TV Karena waktu berjalan terus Kalau kami nanti Apa Tanah jawab sama Mawes sama Mbak Belakon Gak jadi Jadi dong Iya Oke Beberapa hari ini Warga Celekon khususnya Sangat Dikejutkan Ya Dimana Mama jangan terkejutkan Di mana Pemerintah kota Celekon Mengeluar Ada muncul Peguyupan RT RW Secelekon Padahal Sebelumnya Sudah berjalan Beberapa tahun yang lalu Bahwa ada Poker C Yaitu Borum Kedasama RW RT RW Oke Sebelum Sahabat Dugas TV Memahami Saya akan membacakan Beberapa berita Terkait Informasi ini Dikutip dari Antara Banten Antara News.com Poker C Berkontribusi besar Sosialisasikan Program-program Pemerintah Yang diambil Beritanya Pada tanggal 28 Anggustus lalu 2021 Berkomunikasi Rukun tetangga Rukun warga Celekon Poker C Satu Mengenai rapat Umum Kempat di Grand Hotel Cibember Kota Celekon Di Kota Celekon Kita kutip Salah satu berita Terkait Pak Kuyuban Kita kutip Dari Pakta Banten Di Situ Dikatakan judulnya Jabat Ketua Pagiupat RT RW Kota Celekon Ini gagasan Kidamin Kalau tidak Salah Acara ini Diadakan Di salah satu Kota Saran Oh Buka Celekon Oke Sahabat Dugas TV Menarik ini Supaya kita Lebih kupas-kupas lagi Terpaksa kupas-kupas Oke silahkan Kampusan Menyapas Sahabat Dugas TV Mungkin sama Bapak Ketua RW Kita Silahkan Pak Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Buat sahabat semuanya Bapak Bersan Lokasi TV Dimanapun berada Perkenalkan nama saya Hussein Saidan Saya kebetulan Menurut Sekarang ya SK-nya SK Terima kasih Selamat malam Kepada 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 Saya ucapkan Terima kasih Kepada Media Dugas TV Yang sudah Mengundang saya Pribadi Selaku Ketua RW 07 Rau Saya ucapkan Banyak Terima kasih Mudah-mudahan Acara Malam hari ini Untuk kupas Mengupas Masalah Bagu Yuban Yang saat ini Lagi trending Dan mudah-mudahan Kita bisa Menyesuaikan Artinya Masyarakat Tidak terkecoh Oleh isu-isu Yang saat ini Sedang berkembang Itu saja mungkin Terima kasih Oke Sahabat dukasi TV Langsung ya Kita tayang ya Langsung ya Oke Kang Hussein Sama Kang Topik ya Sebagai Salah satu Ketua RT Dan RW Apakah Anda Setuju Dengan adanya Organisasi Pak Gui Yuban RT RW Sekota Cergon Ya Dan berikan alasannya Baik Terima kasih Saya jawabnya dua Bisa setuju Bisa tidak Jadi maksudnya Setuju Jika Pak Gui Yuban Yang dibentuk Atas nama Ketua RT Yang atas nama Ketua RT RW Sekota Cergon Ibu Mengatas Namakan Itu tidak Setuju Karena Kenapa Tidak Setuju Karena Mereka Belum pernah Mengkonfirmasi Kepada kami Oh 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 Jangan kan Untuk Mundang Untuk Sosialisasi Ibu pun Kami dapat Hanya dari Media Oh Dan itu Hanya Klaim Tetapi Kalau Itu dibentuk Berdasarkan Atas nama Personal Mereka Yang kebetulan Mereka adalah Ketua RT Ini sah-sah saja Tidak kami halangin Dan kami tidak menolak Tapi ketika Mereka membawa Mengatas nama Ketua RT Sekota Cergon Ya itu yang kami tolak Karena itu Adesasi hukumnya itu Adesasi hukum Dan itu bisa kita Laporkan Ya baik Berdata Maupun Bidara Tapi kita lihatlah Apakah betul Berita itu Mengatasnamakan RT RW Yang mengatasnamakan kami Yang kami sendiri Belum pernah ada Memberikan kuasa Kepada mereka Tidak pernah Dikonfirmasi Ternyata Tiba-tiba muncul Tiba-tiba muncul Kami ini Begini-begini Kan pemerintah Yang paling bawah Yang dikatakan Beliau-beliau Tadi gantung Itu Termasuk Semasyarakat Kita semua tahu Bahwa kami Dipilih oleh rakyat Ya oleh masyarakat Sekitar wilayah RT Ya karena Artinya kami punya Suara di sana Artinya Kalau mereka Mengatasnamakan kami Tentunya harus Dasarnya Melakukan juga Ada macam Pemberitahun Minimal Secara lisa Sepengetahuan Pak RT Kira-kira Hanya Pak RT Yang usian luang Atau yang RT Lain Saya ada banyak Yang tidak Dikasih tahu Saya juga Diskusi dengan rekan-rekan Yang kebetulan Senasi dengan saya Tidak pernah tahu Ya mereka Rata-rata menolak Kalau dibawa-bawa Nama Ketua RT Ketua RW Tapi kalau Namanya Persona Kebetulan dia Menjabat Ketua RT Silahkan saja Tapi jangan sekali-kali Membawa Nama Ketua RT Ketua RW Sekolah Truguan Karena kalau Sekolah Truguan Minimal harus dari korun Minimal harus Melebihi Daripada Yang sudah Kalau misalnya Anggotanya itu 30 Per RT Mereka harus Membawa Minimal itu 20 Itu Kalau tidak Tidak mengeluhi korun Ya gak bisa Dan harus Disosialisasi Tujuannya Oke Mama Saya kira gini Ada poruk Orang ganteng Sebanten Tiba-tiba Ada munculnya Pak Guwibat Orang tambah Sebanten Orang gantengnya Gak diundang Jadi ini menarik Dimana Kang Nusen ini Kita tangkap Di media sosial Sangat aktif Begitu juga Dengan Terkait ini Jadi Malam hari ini Supaya Sahabat Nugas TV Khususnya Masyarakat Selengor Bisa nih Secara Langsung melihat Mungkin dari Channel Youtube Nanti ya Nugas TV ya Ini pertanyaan berikutnya nih Sama gak alasannya Ke Pak RW Yang tadi pertanyaan pertama Apa alasannya Boleh Kalau saya Ini bicara Ini bukan masalah Setuju atau tidak Setuju ya Cuma Kayak Artis atau tidak Kenapa Karena yang saya lihat Yang saya dengar Itu penggagasnya Juga bukan Sebaik ketua RT Atau RW Jadi Ada hal yang lucu Kalau misalnya Mameyai Kumpulan orang ganteng Yang memudang orang ganteng Wajar Atau ini Pak Guyuban RT RW Sekolah Tapi penggagasnya Bukanya kan Bukanya orang ganteng Saya rasa sesuatu yang Lucu lah Bagi saya Makanya Satu hari setelah kejadian itu Saya membuat statement di media Dan saya katakan Ini di media saya Jangan bikin gaduh Judul tulisan saya Waktu itu Artinya saya ketua RW07 Ini dipilih oleh masyarakat Jadi jangan manfaatkan kami Ketua RT RW ini Untuk kepentingan politik mereka Oh politik Oh Jadilah yang politik Kenapa saya katakan Kepentingan politik Karena memang yang diundang Yang hadir itu Kebanyakan tim sesnya Nah ini masalahnya Yang saya sangat sayangkan juga Dan kalau saya hitung Dari total RT Yang ada di wilayah kita Kurang lebih 27 Itu yang diundang 1 Yang diundang 1 Itu tanpa konfirmasi Itu sudah jelas Sesuatu yang Saya rasa tidak Mewakir Kecuali memang Dari 27 RT Ditambah 7 RW Di wilayah kami Diinformasikan Bahwa ada Rencana pembentukan Bagu Yuban Siapa nih yang mau mewakiri Ya kan Nah itu sedikit agak etis Nah ini kan yang diundang Memang tim sesnya dia Nah itu Sesuatu yang bagi kami Terlihat banget gitu kan Ambisinya Bisa dulu dia mengkritik Pemerintah yang lama Ya kan Dengan begini-begini Eh dia melakukan Dengan hal yang sama juga Jadi Ngeributi basik itu Ngeributi orang nyolong ayam Tapi dengan nyolong kebuk Oke Nah ini sesuatu yang Kurang etis lah ya Oke Kita udah bisa menangkap pak Topik Oke Kalau mendengar RT Saya ingat juga Kalau di televisi nasional itu RT yang sering muncul apa itu? Wow itu terkena juga itu Ya apa itu? Enggak ada RT 1 itu Apa itu? Itu Buda katolok solok Itu salah satu Menanggakan bahwa Seorang RT itu penting sekali Oh iya Betul Oke Jadi supaya Lebih relax nih Sudah mau kopi nih Silahkan Silahkan kopi dulu Kopi Hasil daripada Uang ganteng Tadi sudah memberikan alasan Artinya Poin yang kita Dapat yang saya dapat Yaitu Tidak setuju Kalaupun alasannya Karena tidak ada Komunikasi Komunikasi Kayaknya gitu Ah Kang Usen sama Kang Taufi Mungkin pertanyaan berikut begini Mungkin teman-teman Yang mengadakan pagi ubat ini Melihat Kerja daripada Poker C ini Kurang atau seperti apa Jadi pertanyaan gini Menurut Kang Usen sama Kang Taufi Memang sudah berjalan dengan baik Kak Poker C ini Yang namanya manusia Apalagi Ini kan kelasnya Kelas RTRW Ini bicaranya Bicara sosial Gajinya pun honor Gajian Tidak ada gajian Itu honor Dari zamannya Masih Pak Wali 10 dulu Dari sekian ratus ribu Naik Paya 500 ribu Sekarang satu juta Ya udah Bila lah Cuma menurut saya Ini logis aja lah Jika ada sesuatu Untuk kendaraan Atau paling organisasi Ini kendaraan Apapun tentunya Jika kendaraan itu Supirnya Atau naodanya Atau yang menjalankan Tidak benar Dianak kurang Dia diganti Karena ada masanya Yang diganti Supirnya Bukan kendaraannya Dibuang Ya kalau kendaraannya Lebih layak Karena kendaraannya Membawahi Daripada Ratusan orang Jadi Enggak serta-merta Langsung dibubarkan Begitu aja Jadi ada dasar Kan ada tulang main Di anggaran dasar RTRW Juga ada Di pokor Juga kan Lalu Lepas Penyalah Iya Itu gak dilapor Kan Kita Kita musyawarah Dimana letak Persoalannya Karena kan ada masanya Itu gak sebut Terus Kalau Kalau menurut saya Ya tadi itu Kurang Kurang Elok lah Lepas Sementara Sudah ada wadah Membuat satu wadah baru Apapun alasannya Kenapa kita Membesarkan yang ada Atau mau evaluasi Kinoja RTRW Untungan Yang tadinya Mungkin Blah-blah-blah Dibuat seperti ini Yang lebih bagus Jadi ya silahkan aja Itu Atau mungkin Gini Sebelum Kekan topik Dulu Waktu Pak Presiden Susilo Bambang Nyodo Itu Itu ada program BRT Bambang Masyakunai Tiba-tiba Presiden Jokowi Ini Dibukan Diberikan Case Apakah Ini Kena gitu Tapi kok Mengorbatkan RTRW Apakah Ada Arah ke sana Ya Penimpin baru Silahkan Buka Pemimpin baru Gitu Kena gimana Saya kira Saya belum Lihat Mengarah kepada Persoalan Fakultasana Tapi Indikasinya adalah Indikasi tadi yang sampaikan Pak Erwin Bahwa ini Kebetulan Dan secara nyata-nyata Ini ada tim-tim Dari beliau lah Nah ini kan Indikasi Ada dugaan Bahwa ini Mengarang kepada 2024 Segala macem Dan ini kan Suatu kegaduhan Tapi Menurut saya Yaitu Kita gak Lari ke sana Yang saya sampaikan Bahwa ini Tidak layak Tidak layak Dan harus digubarkan Kalau itu dipaksakan Ini akan menjadi Suatu Masalah Masalah hukum Pak Ini bicaranya Bicara hukum Negara kita Negara hukum Kalau mereka Mengatasnamakan kami Sementara kami Ini masih Megang SK Masih sah Sebagai ketua RT Beliau sebagai RW Di bawah-bawah Menurut bapak-bapak Dia Tidak boleh Ini gak boleh Harus konfirmasi Dan itu Harus klarifikasi Berarti Dia bukan Atas nama RT RW Sekotak Bukan Atas nama Personal Yang kebetulan Mereka itu Adalah ketua RT Barangkali Begitu Tapi kalau Mengatasi nama RT RW Ya Enggak mungkin Karena sudah ada Masa dibuat wadah yang baru Rubarkan dulu Salah satu Atau itu Yang alah yang Rubar Yang nama juga Belum tahu Jelas Kalau RT RW Poker kan Udah jelas Kami Oh Pake Wadah Poker Ini Wadah Ini Oh Ini atas Kebanggaan Yang kedua BBJS Jelas Sudah pernah Ada program Yang sudah Melakukan Segala macam Terus Yang kita Mengawal Program pemerintah Dan Yang harus kita tahu Kami sudah komunikasi Dengan ketua Dengan pengurus RT RW yang dulu Eh poker ya Itu Belum pernah Terima dana hibah Namanya poker itu Jadi isu-isu Bahwa poker itu Terima dana hibah Itu belum pernah Dan belum ada Ya Itu hanya Sifatnya kami sosial Ya Mengawal Kebidangan pemerintah Setelah itu Ya Yang kerja Ya Teman-teman RT masing-masing Istilahnya Melalui dina sosial Oke Jadi kalau RT Molog Mendengarkan kata Kang Gusen Bubarkan Pasti dia jawab Apa Bubur Bubur kan gitu kan Bubur kan Bubur Kata yang kira-kira Gitu ya Pak ya Oke Semakin menarik Gitu ya Sahabat-gitu Pak Blanco Sama nih Terkait tadi Pak Masih Masih Seterkaini Kalau ada Sebuah kapal Dengan banyak penumpang Lari dari jalur Kompa Bukan kapalnya Dikang Mungkin Nakodanya Sebentar Itu baru Tuh Nakodanya Dikang Oke Menarik Apa Apa lagi Pertanyaan Apakah Menurut Pak Taubi Poker C Sudah berjalan dengan baik Sejelek-jeleknya Poker C Mungkin Sudah bekerja Sejelek-jeleknya Poker C Mereka sudah Memperjualkan kami Artinya Sebaik-baiknya Pak Guyuban Belum terlihat Memperjualkan kerjanya Bahkan Sebelum kerja saja Sudah gaguh seperti ini Jadi artinya Kalau saya berpendapat Setuju atau tidak Dengan adanya Poker C Ini Diganti dengan Pak Guyuban Ya kan Sekali lagi Kalau saya Saat ini adalah Karena memang Selama ini Sudah diperjuangkan Oleh Poker C Saya masih Mendukung Apa yang sudah dilakukan Oleh Poker C Karena mereka sudah Memperjuangkan Bagaimana RT RW Punya seragam RT RW Ibaratnya Punya BBJS Yang punya Hak untuk Rawat Inap Di kelas 2 Di RSUD Ya kan Termasuk Honor Diperjuangkan Bagaimana naik Dan Alhamdulillah Honor saya Semenjak menjadi Ketua RW Saya hibahkan Oh Saya hibahkan Untuk kepentingan Masyarakat Jadi belum pernah Sambil Artinya Memang saya Menjadi RW Bagaimana Bermanfaat Bukan hanya Saya Secara fisiknya Tapi apa yang Saya dapatkan Juga bisa Bermanfaat Artinya Sekali lagi Buruk-buruknya Apa yang dilakukan oleh Poker C Sudah jelas Terlihat nyata Perjuangannya Artinya Bukan berarti Saya ngomong seperti ini Poker C yang buruk Bukan Artinya Mereka Sudah berbuat Dan jauh lebih baik Dengan mereka yang Belum pernah berbuat Artinya Mereka berbicara Tentang kebaikan Bicara tentang program Berbicara tentang perjuangan Tapi mereka Baru dibentuk Dan dibentuknya juga Kepentingannya sudah berbeda Kecuali Ya kan Bisa dia membentuk Kepentingannya jelas Dan bahkan Sepadat tadi Pak Blankton Kalau seandainya Saya sebagai ketua RW Dan saya Melakukan kesalahan Dan Anggaplah Pemimpin Kepemimpinan saya tidak baik Bukan Melakukan Pemilihan ketua RW lagi Cukup ganti saja saya Bukan bikin tandingan Saya tidak memiliki Sebagai wali kota Coba kalau kita bikin tandingan Dia merasa terganggu Logikanya Pasti dia merasa terganggu Termasuk di saat sekarang Hebohnya ada Baguyuban RTRW sudah jelas Yang terganggu adalah Masyarakat Karena RTRW Tadi sudah dijelaskan Jabatan yang terendam Tetapi resikonya Sangat luar biasa Kenapa Sangat luar biasa Karena resiko RTRW itu Bukan uang Tapi fitnah Resikonya Jadi luar biasa Jadi sekali lagi Itu komen Saya tentang Setuju atau tidaknya Masalah Baguyuban Ataupun masalah Tadi Poker C Luar biasa Mamut Mamut kan Selain host Di Lugas TV Juga seniman Ini dikenal masyarakat Ada tidak kira-kira Memunciptakan lagu Tentang Poker C Sama Baguyuban Rencana menciptakan Sebetulnya Masya Mempengen Minta Bukan 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 Apa sih Baguyuban Poker itu Bukan Apa Gitu Loh Boleh Jelas jauh Bawa Jauh Sangat jauh Kalau Poker C Sudah jelas Kerja nyata Jelas Semua tahu Tentang Poker C Bahkan Yang terhati Poker C Saya tidak Pernah Untuk Tujuan Mengangkat Atau Ada kepentingan Apapun Karena Saya bukan Sama satu Pengurus Saya hanya Anggota Karena Saya Rp Tetapi Yang saya Lihat Selamanya Menurut saya Kinojaya Poker C Sudah Tunggu Baik Karena Mereka Tidak Digaji Pak Anu Pak Anu Pak Ya Tidak Digaji Teman-teman Pengurus Itu Sama Dengan Pengurusi RTRT Lagi Lagi Rw Bagaimana Supaya Punya Seragam Punya Sepatu Dan Yang lain-lain Jadi Artinya Mereka Tidak Ada Tambahan Horm Halusnya Mereka Poker C Ada Tambahan Gaji Sama Mereka Itu Itu Yang Menurut saya Kalau Sekarang Entika Saja Nanti Tunggu Kata Pak Lai Tugas Tugas Nanti Tugas Sama Nggak Dengan Poker C Gitu Ya Saya Nggak Buang-buang Tenaga Buang-buang Pinggiran Kalau Anggaran Itu Di hotel Kemarin Saya Lihat Hotel Mewah Mending Di Masyarakat Saya Kumpul Bertahun Sudah Satu Tahun Saya Kumpul Saya Bli Beras Saya Bagikan Masyarakat Saya Itu Honor Dengan Naik Satu Juta Kemarin Alhamdulillah Masyarakat Berhasil Agak Banyak Dapat Jadi Tetap Bagikan Alhamdulillah RT Masih Sudah Kan Itu Yang RT Gagak Rp Ganteng Terun Ayo 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 Minum Kopi Mame Ada Lagi Pak Oke Masih Banyak Bisa Rp Jangan Sampai Sumpai Ini Yang Nonton Banyak Jadi Mame Tadi kan Kamu Sipilang Honor Dibagikan Ke masalahan Dulu juga Dengan Tau Selaku RW Kalau Ada 60% Semua RT Yang Ada Di Cilgon Bisa Bayangkan Nabi Rp T semiconductor Sosial Ad TSC Wat Hanya Sepertinya tapi kalau saya pengalaman saya sama Kak Musen ada yang menarik ya menariknya gini sahabat tugas TV kamu ini adalah kembar ya kalau tidak salah Kang Hasan ya ketika saya mencuci mobil di salah satu setir ya di cerok datang di Kang Hasan saya enggak kenal ya saya duduk awas lu saya naikin nanti kalau ada kasus berita semakin saya pulau tautin semakin saya dekat saya beranikan apa ini saya dekatin kamu saya pengalaman saya mungkin nggak tahu ya kembar ya pada saat itu saya tahu kembar gitu banyak lain mumpung-mumpung ini oke itu hanya campur sari aja lah oke Mame mungkin pertanyaan kita gini Mame tadi Mame sudah tanya apa perbedaannya kan gitu kan kalau saya sih melihat dari kacamata media pemerintah publik kemungkinan kemungkinan nih di tengah-tengah masyarakat khususnya selegon akan membuat suatu komplik bukan komplik ya artinya kebingungan di tengah-tengah masyarakat ya kan jangankan di tengah-tengah masyarakat mungkin di kelurahan ketika kelurahan mengundang pasti yang diundang yang tadinya yang diundang surat satu surat ke pokok C akan dibikin dua suratnya gitu kan pertanyaan kita begini apakah dengan munculnya bagi Upat RT ini apakah hal negatif yang terjadi di tengah-tengah masyarakat silahkan kau bisa yang pertama kaitan dengan mengawal programnya usulan-usulan program dari masyarakat jika nanti ada dualisme atau kolor kolor makin ini yang satu majukan yang satu majukan artinya dengan pengajuan yang sama ya kalau sama kalau berbeda kan susah juga nah terus yang jadi masalah baru sekarang ini ada persoalan yang tadi pertama karena sudah melanggar etika tidak ditempuh dengan cara-cara yang tadi saya yakin dan siap-yakinya ini akan menjadi pegang bulan yang luar biasa mungkin masalah sekarang akan lagi diam dulu termasuk sebabnya ini tapi nonton dulu cuman kalau ini pemerintah dan ambil sikap ya mungkin ketepan kita akan diskusi ya akan melakukan upaya-upaya lakang-lakang hukum perdata mempunyai dana kami berharap mereka bukan untuk membubarkan tapi cobalah mengevaluasi jangan sampai membawa-bawa ini adalah organisasi yang sudah jelas-jelas nisah ya artinya sudah diberikan honor dari pemerintah ini sudah jelas secara aturan secara sisi hukum yang telah diakui yang dari panggilan cuma tahu bahkan warna kota tahu kan inti untuk baru lagi apalagi itu udahlah maksud saya udah nggak harusnya bawa-bawa lagi nama itu dan nama RTRW17 harusnya dibawa-bawa lagi dan itu kalau masih ngotok kita dulu pengalifikasi mbak nanti saya akan coba sudah terhormi karena pengendami Yuki Dami ini yang sebut Yuki Dami ini kawan saya juga sahabat saya Oh ya betul ini kebetulan sahabat saya benar-benar nonton ya cobalah dievaluasi kalau mau buat satu pekerjaan masih banyak kok dia juga ketua lembaga besarkan aja lembaganya ya kan kebetulan dia juga timnya Pak Herdy masih ada yang perlu dikawal kayak KCS juga perlu tuh dikawal supaya cair ya supaya masyarakat kebagian semua yang tadinya pinjaman bisa gratis itu tujuan tujuan kami kalau memang mau berjuang itulah yang memang harus diberjuangkan nggak usah ngotik-ngotik yang lagi berjalan itu ya tapi kalau pun nanti mau di apa ambil alih ya ambil alih tapi caranya betul nggak bisa main jegal begini itu oke ada tambahan tapi munculnya bagi apakah ada hal negatif di tengah-tengah masyarakat kalau untuk saat ini hal yang negatif belum terlihat kalau opini yang tidak baik artinya pendapat-pendapat terus pikiran-pikiran yang menyayangkan ya dengan adanya Pak Guyuban itu memang sudah banyak ya kan kalau untuk negatifnya saya belum lihat karena mereka belum menjalan programnya cuma saya pribadi sebagai Ketua RW sedang menonton apa reaksi daripada kepala genera yang di kota Cilegon kalau seandainya dia reaksinya diam ya dengan adanya Pak Guyuban ini sudah jelas berarti dia mendukung kenapa karena saya katakan tadi RT RW yang terendah jabatan dalam kepemerintahan ya kan disitu ada wali kota sampai kebetulan kalau seandainya wali kotanya dengan adanya kejadian ini diam saja itu bukti bahwa dia mendukung adanya Pak Guyuban berarti dia mendukung adanya kegaduhan yang terjadi di RT RW kota Cilegon itu satu-satunya jadi kami sudah mendengar sebelumnya ada beberapa bulan sebelumnya itu ada berita yang mengatasnamakan dari petua lembaga dan kebetulan orangnya beliau juga bahkan meminta terang-terang orang supaya pemerintah dibubarkan ini kan aneh ya tidak angin tidak ada angin tidak ada apa tiba-tiba serta tetap dengan bertugas ganda-ganda minta pemerintah dibubarkan dan kami masih ada beritanya dan beliau juga masih ada pengurus di salah satu organisasi yang kebetulan juga mawali di situ ya kami juga heran nggak punya aturan gitu pokoknya tiba-tiba mau dibubarkan dasarnya apa nah serta itu kan akhirnya tidak dibubarkan karena memang nggak mampu untuk membubarkan itu kok tiba-tiba muncul sekarang Pak Guyuban ya saya katakan tadi ya kalau mamu bilang tadi apa bedanya jelas berbeda antara beras sama gemblok beras sama gemblok beda ya 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 beras tetap itu waktu masih belum apa-apa baru bikinnya belum jadi makanan kalau kalau membaca jadi gemblok udah enak dimana kamu goreng udah enak lagi iya 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 Oh di sini ada saya lihat apa ya ya lebih gratis kita Raden gepuk daging sapi Oh ini UMKM kota Celegon ya luar biasa ini ya Oh oleh-oleh khas kota Celegon pablakor Oh gitu dari daging sapi ya Wow kalau sahabat Nugas TV jika mau memesan produk as kota Celegon oleh-oleh yaitu hubungi nomor di bawah ini nanti ya Oke kalau tidak salah ini harganya cukup mahal juga tapi bagi orang berduit ya 70.000 wajahnya 70.000 daging mbak daging kok nggak mungkin begitu Oh iya Oke sahabat Nugas TV inilah salah satu usaha UMKM dan oleh-oleh khas kota Celegon ya mungkin sahabat Nugas TV ada saudaranya yang mau memberikan atau menghubungi silahkan mungkin nanti sebentar lagi ada di stand-stand yang ada di sekitar pelabuhan ataupun di kota Celegon dalam hal ini dikwakilkan diduga nanti ada Oh 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 dikuatikan mohon maaf ya orang titik canggih sekarang Google katanya katanya pak belakang Google tadi saya cari-cari tuh di ratusan 460 kuota kaupaten ya setelah itu bagi apa forum-forum tentang RDRW gitu ya di kota belum ada yang buat seperti kota cergon gitu ada pun ya satu tapi nggak tahu bukan lagi tidur atau apa saya cari-cari nggak ada gitu ya waduh luar biasa ini kota Ceregon kota yang begitu lapan kecamatan masih sudah kecil ada dua bagi ubat ataupun ada organisasi kedua ini luar biasa oke kalau terkait ini nanti kan ada ini juga itu lagi-lagi agak kita kasih setengah ini oh iya kan musik ini nah selain dia ketua ya juga salah satu ketua umum organisasi Gampura kalau nggak salah-salam itu kan apa nih orang mau masuk masuk di wilayahnya itu belum ada Gampura selama datang baru belum ada juga Jawa ataupun provinsi batu sedangkan di bahwa ini sudah ada di kapal aja kita sudah ada juga selamat datang selamat datang Bandar Lampung Aduh ini tugasnya provinsi nih ya ini penumpang dari BKW ini disini jarak lima kilo ya selamat datang di merah ini malam patai geriga yang masang di bukit sana juga hahaha hahaha oke ini kembali ke kawasan juga nih Mbak Pak Bracko dia itu setahu saya nih berawat salah satu situan karena memang pertama kami juga dibatis itu warung itu adalah memang kalau menurut riwayat historisnya itu sebuah ledokan kalau ledokan tuh bahasa ininya kubangan kubangan itu kalau bahasanya mesitu tapi berasal dari sejarah kata legon legon itu ledokan cilegon itu ada di situ sebenarnya cerita cilegon itu bukan di Masjid Agung tapi di Rawarun asal-masal cilegon itu ya cilegon air legon itu ledokan jadi tepat kami itu lah ya artinya beberapa tahun kebetulan beliau juga mantan sekten saya beliau sekarang jadi pimpinan saya jadi fairway hahaha 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 berong hidup itu kayak gitu bersama-sama bareng dulu dengan beliau kesulitan sekarang memang anggaran itu belum ada sama sekali dari pemerintah bahkan tahun ini kami melakukan dengan anggaran biaya sendiri ya ya kita bersabar hati karena itu yang pertama yang kedua belum ada secara langsung pemerintah memberikan keunangan kekali untuk mengelola jadi kami khawatir kalau saya bilang kalau negara-negara hukum kami juga nggak serta-merta mengelola cuma alasan apa pemerintah tidak bisa dapat berikan ke kami kami yang merawat kami yang menyiayai dan bahkan orang-orang di situ yang makan segala macam rokoknya tiap hari juga yang yang murUNG nggak ada kalau pemerintah juga agar tinggi gana dua sekali menyiapkan iya seharusnya jadi pertimbangan khusus atau ekaluk pemerintah juga sebagai kami yang tadi tanah tersebut 4,6 hektare kami perluas dengan modal suach daya jadi sekarang 8 hektare floocks laluinaitu dari luar biaya maksudnya diupai diberikan penghargaan untuk pemerintah iya bukan malah di seolah dijauhin ya gitu itu karena sekarang memang karena masalah kewenangan kelolanya belum ada di tangan kami gitu kalau minat masyarakat namanya gimana ya sangat atus iya sebesar karena di Cerbun ini sudah rindu dengan wisata ya apalagi wisata air kan gitu di tengah-tengah kota yang begitu hebat ya industri beratusan industri tapi kalau ada warga danau di tengah-tengah kota ini harusnya ini satu menurut saya ikon yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan dan saya yakin itu bisa mendongkrak BHD itu fasilitasnya boleh tahu nanti Pak bisa di sana nanti saya sama Lugas TV ada ada BBB atau apa gitu kalau untuk sepeda air itu kan bicara tadi bicara ada fasilitas tapi tidak bergunakan dulu untuk melakukan tapi kalau temen-temen dari Wast TV mau buat satu acara seperti ini kami juga bisa tempat yang lebih mau mau di ronasi ada mau di lapangan yang tempatnya sangat tetuh oke satu lagi kebetulan kami rencana tanggal 21 Oktober kami juga mau dikawal dibantu untuk share informasi kami bersama dengan Lanal Banten oh ya teman saya tadi dengan Pak dan Lanal sudah kita akan memberikan apa-apa komunikasi dari sudah 21 akan ada bak sos untuk pembersihan juga sekaligus penyerahan SK foksi terus dibantu juga untuk public memberikan vaksinasi wuhu dan dua wuhu terbang 21kan acaranya 3k sebermari aku tahu nama oh iya Tunggu oleh Wow Ngomong sama negara yang gue bahwa pokoknya dari empat Hektang lebih dari 8-an ya Kalau mau begitu ya paling gitu ya gitu loh aduh luang biasa oke makanya biasa perjuangan kamu setengah teman-teman Gampura khususnya ya Oke kita lanjut nih kamu sen sama Kak Topik ya mungkin ada nanti 23 pertanyaan lagi kembali ke topik ya kan kita akan topik sudah menyinggung bahwa adanya ini akan mempersiapkan pinta ada yang akan datang lagi Joppa ini pertanyaan sederhana apa terburu-buru apa benar atau gimana ini kan pendapat-pendapat dari Kang Usen sama Kang Topik benar-benar ada rumor atau apa untuk 3-2004 kalau pendapat saya untuk menyikapi ini oke dengan pirkada di 2024 atau ketiga kita lihat siapa penggagas penggagas dari semua itu kalau penggagas semua dari itu adalah orang-orang politik ya kan tim ses-tim sesnya yang kemungkinan pasti kesana dugaannya sebenarnya kalau pendapat saya untuk saat ini seharusnya yang dilakukan oleh dia dan tim sesnya dia itu ada di kota ya kan saya rasa kalau mereka fokus ke program yang sudah pernah dijadikan mereka fokus bagaimana rakyat silagon bisa sejahtera saya yakin mereka tidak akan pernah memikirkan hal-hal seperti itu bukti nyata bahwa wali kota dan tim sesnya tidak fokus terhadap programnya mereka melakukan hal-hal yang kecil yang justru membuat gaduh yang justru membuat kesan yang tidak baik nah ini yang saatnya sangat sayangkan seharusnya kalau memang dia masih mempunyai ambisi untuk memimpin di 2024 ya sampai lima tahun ke depan selesai tadi Pak belakang mereka kenapa tidak fokus gitu ke program supaya nanti masyarakat akan menilai oh iya benar ya kan mereka dipilih mereka sekarang jadi memang yang diuntungkan adalah masyarakat nah sekarang tidak fokus ke program yang apa yang pernah dijadikan justru fokusnya ke kapal itu menguasai ormasi dengan menguasai RT RW ada bahasa menguasai industri saya rasa orang sudah tidak sedang relevan lagi itu kan apa yang dilakukan oleh mereka-mereka oke ada kan tambahan saya tambahan karena tadi si murah warung pesan orang lainnya Oh itu kita belum menutup ini ada persiapan untuk 2024 ini jadi bagaimana ada tambahan nggak dari kantor yang itu tadi saya sampaikan sudah oh bahwa apapun yang mereka nanti sampaikan bahwa kami sudah melihat jelas-jelas nyata umpaya-upaya itu ya sudah dilakukan Oh sudah tampaknya tampak Oh saya tidak mau menuduh tapi mereka sudah melakukan apa yang kita ya kekirkan ya itulah umpaya yang sama semua juga pasti iya iya oke oke Mame dengan dengar juga Pak Blanko ah kamu sedih aktif di media sosial iya saya bangun pagi-pagi sudah langsung Oh jangan-jangan wartawan itu media itu semua kita semua masyarakat itu ya mungkin jika mempositif sesuatu yang positif itu sudah masalah tahun bagi saya tinggal tinggal kalau ada dekat badan hukum atau segala macam kan gitu ya kita dan selain selesai nyanyi bu nganyi iya tadi saya nanti diantara kita siap kita ya tim kita akan menyediakan suatu lagu biarkan bulan bicara oh sambil tim kita mempersiapkan oke biarkan bulan bicara sambil tim kita kita mempersiapkan Pak Blanko ini lu biasa ditambung kita satu boleh silahkan jadi saya tadi pesan lagi bapak oleh kota bantum tapi kalau bicara di rawarun itu menurut saya itu terdapat ikan sepak ikan gabus ikan lele banyak juga ikan mujahir ditambah ikan cenang wajib langkat ikan sepak ikan gabus ikan lele ya ditambah ikan mujahir banyak juga ikan cenang lebih cepat lebih bagus terus tidak berdiri-diri agar cepat kaya rakyat pun menjadi senang ben iya cocok kan cocok kan betul jadi kalau mau filosofi rawarun itu diambil nggak usah bertiri-tiri bangun iya betul 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 kita akhirnya kamu sih akhirnya seperti rawarun ini adakah sudah iji lapas segala macam bisa menjadi tempat pariwisata dan menimbulkan PAD dong saya yakin saya yakin-yakinnya kalau situ rawarun dibuang dengan baik ini akan jadi ikon bisa dikenal iya sampai seluruh-uruh banca negara karena ini sudah dikunjungi beberapa lima negara iya sudah dikunjungi mau lihat di tahu kan pak iban sudah beberapa lima negara sudah menghilangkan iya oke luar biasa kita akan iya oke mama pabrakon mungkin waktu sudah mau habis kejadian ya mungkin kita minta harapan saya yakin hampir semua masyarakat berharap bahwa pertama kami berharap bahwa Pak Wali Kota punya janji masyarakat mohon segera merealisasikan janjiannya kepada masyarakat walaupun itu mungkin tidak seluruhnya yang utama saja lah janjinya pertama bagaimana sekarang ini masyarakat banyak yang anggur lah banyak anggur 25.000 kerja itu kan sampai saat ini belum terlihat berapa yang sudah dilakukan oleh Pak Wali Kota yang kedua dicara KCS lohonlah segera dicairkan dan yang lain-lain yang selanjutnya kami juga bagaimanapun masyarakat Ceregon ini punya punya impian ya ingin dirampul karena kami punya program yang baik ya diajak bicara lah ya tadi diajak bicara supaya apa supaya nyambung yang namanya Wali Kota ini siapapun yang jadi ini Wali Kota Masa Ceregon ya itu jadi kami mengakui bahwa pemerintah sekarang masyarakat pemimpinnya masa seluruh masyarakat Ceregon bukan pemimpin daripada masyarakat yang memilihnya tuh jadi kami satu masyarakat mohonlah Pak Wali Kota wujudkan dan berkomunikasi bagaimana perlu berangkul ke seluruh masyarakat dan segera ya yang melakukan upaya-upaya apa komunikasi dengan teman-teman yang dia melakukan kegaduan-kegaduan di Kota Ceregon salah satunya tadi itu oke Pak Tobit ya harapan kepada ini berita Kota Ceregon untuk harapan jelas bukan hanya saya pribadi yang berharap Ceregon sejahtera tapi masyarakat secara umum itu sudah pastikan ya artinya siapapun Wali Kota yang terpilih kita berharap memang bicara sejahteraan kita rasakan karena kalau saya sikapi Ceregon ini kotanya kecil penduduknya sedikit penghasilannya besar jadi logika saya kalau tidak sejahtera itu saya jadi pertanyaan ibaratnya mama penghasilannya besar anaknya satu istrinya satu itu sudah jelas akan sejahtera dibandingkan dengan kalau mama anaknya banyak istrinya banyak penghasilannya sedikit kan artinya jangankan guru ngaji jangankan RT dikasih honor guru ngaji dikasih honor pengangguran untuk pengelolaan dana yang tepat di Ceregon ini bisa dibayar bisa dikasih honor cuma memang untuk para pengangguran yang baru lulus kasih limit minimal 6 bulan artinya mereka yang lulus sekolah 6 bulan itu kasih support ya kan supaya mereka melamar ya kan membuat lamaran-lamaran itu mereka memang ada honor gitu kan sehingga mereka tidak merasa pusing kenapa saya kasih batas 6 bulan supaya mengajarkan kepada mereka tidak ada jiwa pengemis kalau terus meneruskan nanti menimbulkan jiwa pengemis tapi kalau dibatasi saya yakin dan anehnya lagi memang kenapa Cilegon ini bicara yang tadi saya katakan penduduknya sedikit kotanya kecil perhasilannya besar tetapi banyak yang tidak merasakan dengan istilah kesejahteraan itu karena memang memang ada di Cilegon ini contoh pabrik plastik adanya di Cilegon tapi kok kenapa industri nya adanya di Tangerang ya kan adanya di Jawa ya bagaimana akan dibentuk akan dibuat pabrik bajak dimana yang terbesar Cilegon kenapa untuk pembuatan-pembuatan yang terket dengan pelet ya kan dengan yang paku itu ada di luar Cilegon berarti pemerintah memang ya tidak bisa memanfaatkan adanya di Cilegon ada di hulunya Cilegon ya kan kenapa tidak buah di Cilegon untuk mengurangi pengangguran tadi dan saya sempat aneh ya kan di saat bagaimana untuk menyikapi pengangguran cuma satu jawaban mereka ya kan karena SDM warga Cilegon masih belum mumpul ya nah bagaimana pengangguran akan berkurang kalau masih pemimpinnya saja berpikir SDM nya masih belum mumpul kalau saya jadi pemimpinnya selagi kita berupaya saya yakin setingkat SLTA masih bisa bersaing di kota Cilegon ini tinggal pemimpinnya masih upaya mau upaya atau tidak kalau upaya itu susah nggak kalau mengkaitkan dengan SDM ya kan artinya kalau mamel ibaratnya jadi pemimpin yang namanya pemimpin bisa tidaknya warganya untuk bekerja selagi diprioritaskan kalau bisa karena biasa itu saja mungkin oke kalau mamel pemimpin mungkin masyarakat ini tak bangun-bangun tidur harus minum kopi betul 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 yang sudah memfasilitasi ini sehingga informasi daripada apa yang menjadi pemimpin masyarakat tersampaikan walaupun tidak tersebut sekali lagi kami mohon agar perkan-perkan semuanya khususnya pemuda masyarakat kota Cirebon supaya tetap menjaga wilayah kondusifitas wilayah yang sudah kota Cirebon tetap kondusif aman terkendali yang kedua kita berubah merintah supaya berjalan mulus tidak ada gangguan dan mengharapkan pemerintah kota Cirebon juga bisa mengevaluasi kinerjaan, bukan salah tetapi ada suatu kuduran-kuduran yang harus dikenai, terima kasih dari kami, lembaga RT RW, khususnya kami paling bawah, ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada keperangan Wassalamualaikum Wr. Wb ada tambahan kan? mungkin tidak beda jauh pilihan apa yang dikatakan oleh Kang Hussein selama Ketua RT kami juga sebagai Ketua RW sekali lagi berharap banyak kepada pimpinan kota Cirebon khususnya wali kota dan wakilnya tolong untuk fokus yang lebih besar artinya program yang pernah dijanjikan itu saja diupayakan terlebih dahulu artinya jangan berpikir yang kecil takutnya kalau selalu berpikir yang kecil hasilnya tidak terasa oleh masyarakat kecil fokuslah ke program-program sehingga nanti masyarakat ada kata-kata oh iya saya tidak salah memilih pemimpin kota Cirebon jangan sampai ada kata-kata saya menyesal memimpin pemimpin yang sekarang jadi saya yakin saya percaya Pak Hildi dan Pak Sanuji ya kan mempunyai niat yang baik untuk kota Cirebon tinggal kembali timnya juga diarahkan untuk menyumpul jangan berpikir yang aneh-aneh fokus saja kalau sudah fokus saya yakin semuanya tidak ada yang tidak mungkin itu saja oh luar biasa terima kasih Kang Hussein dan Kang Kofi mamut Pak Blakon oke selamat terima kasih selamat di mana pun Anda berada sudah kita dengar dan cuma bincang bincang kita dengan narasumber kita semoga semuanya menjadi pencerahan buat kita semua disini Pak Blakon hanya sedikit menangkap benar-benar kurang lebih menangkap pesan tebang bisa tebang di karena ada di roda di bawah RT memang adalah pemerintah tegur bawah tapi kita coba-coba merendahkannya bukankah Presiden dan FG sama-sama dipilih langsung oleh rakyat sampai jumpa di video selanjutnya ok 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 selamat menikmati